Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, DPRD DKI Jakarta akan segera mengumumkan 3 nama calon penjabat Gubernur DKI Jakarta pada selasa 13 September 2022. DPRD DKI Jakarta menggelar rapat Badan Musyawarah pada Senin 12 September 2022 yang membahas mekanisme penetapan jadwal rapat pimpinan gabungan untuk menentukan nama penjabat atau PJ Gubernur Pengganti Anies Baswedan yang habis masa pemerintahannya 16 Oktober 2022. Ketua DPRD DKI Jakarta Prastio Edi Marsudi selesai rapat mengungkapkan telah meminta 9 fraksi DPRD DKI memberi 3 rekomendasi yang akan diajukan menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Selain fraksi, 5 pimpinan DPRD DKI Jakarta juga akan memberikan masing-masing 3 rekomendasi nama sehingga total terdapat 42 nama yang kemudian akan divoting menjadi 3 nama untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk diajukan penjabat Gubernur menggantikan Anies Baswedan. Sekali besok tanggal 13 setelah paripurna kita rapi-rap lagi dan menentukan 3 nama dari 9 fraksi plus 5 pimpinan DPRD. Berarti nama baru akan dimunculkan besok semua ya Pak? Ya, sekarang belum ada nama ya? Tapi berapa pakin Pak? Bocorannya tidak Pak? Ada nama-nama? Tidak ngerti saya, bocoran apa enggak ya? Pak, tadi masing-masing fraksi kan bawa 3 nama Terus pimpinan juga membawa masing-masing 3 nama Berarti totalnya ada sekitar 4 di? 40-an, 42 Ya, jadi 42 orang nanti kita voting siapa namanya yang terbanyak diantara nama yang besok terterai Voting-nya? Voting-nya ya kan dikitar amper masing-masing kita kan enggak mengintervensi semua fraksi silahkan fraksi menentukan siapa nama-nama yang layak untuk nipi Jakarta Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan berakhir 16 Oktober 2022 Sejauh ini sudah ada beberapa nama yang disukan bakal menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan Nama-nama itu antara lain Kepala Sekretaria Presiden Heru Budi Hartono Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali Deputi 4 Kantor Staff Presiden Juri Ardian Toro hingga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Komendagri Bahtiar Terima kasih telah menonton